Memanfaatkan waktu libur, warga binaan perempuan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota berkebun memanfaatkan lahan yang ada di sekitar lapas. Selain berkebun, warga binaan juga mengisi waktu dengan keterampilan lainnya. Sejumlah warga binaan di LPKA Tanjung Pati memanfaatkan lahan kosong yang ada di lapas tersebut dengan berkebut. Sebelumnya, sejumlah kegiatan juga dilakukan oleh warga binaan yang didominasi perempuan yang tersandung kasus narkoba. Kegiatan lainnya yang juga mereka lakukan sebelumnya adalah membuat mantel plastik, membuat topi anjaman serta menyulam. Pihak lapas menyebut kegiatan berkebun yang dilakukan selain untuk mengisi waktu selama libur, juga mendidik warga binaan agar bisa mandiri. Sehingga nantinya setelah bebas dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan selama menjalani pembinaan. Saat ini di LPKA Tanjung Pati terdapat puluhan warga binaan perempuan dan anak. Mereka berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain didominasi oleh mereka yang tersandung kasus narkoba, mereka juga ada yang tersandung kasus pencurian, peganianyaan serta asusila. Selama menjalani pembinaan di LPKA, warga binaan perempuan dan anak dibekali dengan berbagai keterampilan. Pihak lapas juga mendatangkan instruktur dari luar untuk mendapingi warga binaan dalam mengikuti berbagai pelatihan keterampilan untuk kecakapan hidup. Hingga saat ini akibat pandemi COVID-19, pihak LPKA belum membuka layanan kunjungan tatap muka bagi keluarga warga binaan yang ingin bertemu dengan penghuni LPKA. Pihak lapas saja menerima titipan barang bagi warga binaan, sementara komunikasi masih dilakukan lewat jaringan. Dari Kabupaten 50 Kota, Eduard, TVRI, Sumatra Barat